Beralih ke topik berikutnya, pemirsa ASN yang akan melakukan pernikahan lagi secara sah, wajib mempedomani peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. Disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Sumber Demanusia BKPSDM Oganilir Wilson Effendi, ASN maupun pejabat pemerintah dari tingkat kades wajib mempedomani dan memenuhi peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. Yang terdiri dari syarat alternatif dan kumulatif. Untuk syarat alternatif, pertama istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, lalu istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan namun harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Sementara itu untuk syarat kumulatif harus ada persetujuan dari istri, diantaranya mempunyai penghasilan lebih untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya dengan bukti surat keterangan pajak penghasilan, serta ada jaminan tertulis dari ASN bersangkutan untuk adil dengan istri dan anak-anaknya, dan terakhir izin harus tertulis izin dari Bupati. Untuk PNS ya, dan juga termasuk pejabat pemerintah-pemerintahan ya, itu dalam hal ini KDS ya, juga untuk pegawai negeri sipil ya, atau juga KDS, ini ada persyaratan-persyaratan, kalau ada seandainya untuk berizin di poligami, khusus untuk peraturan-peraturan yang ada untuk PNS ya, itu sudah lama ini sebenarnya peraturan ini, sudah sangat ini, kalau dahulu-dahulu sangat viral ini sosialisasinya, yaitu PP 45 tahun 90, yang mana ini perubahan atas PP 10 tahun 83. Nah ini tentang izin perkawinan dan perceraian bagi... Sementara itu terkait berita adanya Oknum Kades dan ASN yang melakukan pernikahan, saat ini BKPSDM Oganilir belum terima. Namun Wilson berjanji akan menindaklanjuti jika ada surat aduan. Jika terbukti, maka Oknum Kades dan ASN akan dikenakan sanksi berat.